bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak disini buwulan akan menjelaskan bakto haro ayo siapa yang pernah mendengar istilah toharo simak baik-baik jangan sampai ada jeda cermati setiap penjelasan buwulan ya mungkin anak-anak sudah pernah mendengar istilah toharo ada di pelajaran vakti yang diperoleh di dalam kelas disini buwulan akan menjelaskan secara ringkas dan jelas agar anak-anak mudah memfahami pengertian dari bersuci atau poharo adalah membersihkan diri dari hadas dan najis sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala contohnya kotoran manusia, kotoran hewan, liur anjing, dan lain-lain sedangkan pengertian hadas adalah kondisi tidak suci yang mengenai seseorang, seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu melakukan ibadah ada pun macam-macam toharo pertama budu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, dan yang keempat yaitu istinja ada pun alat-alat untuk bersuci yang pertama menggunakan air yang kedua menggunakan batu yang ketiga menggunakan kayu yang keempat menggunakan daun yang kelima menggunakan tisu bisa tisu basah maupun tisu kering macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci diantaranya satu, menggunakan air keran yang kedua air sumur yang ketiga air hujan yang keempat air sungai yang kelima air danau yang keenam air laut dan ketujuh air embun ada pun tata cara bersuci simak baik-baik ya untuk melakukan tata cara bersuci ada sekecil yaitu dengan wudhu ataupun tayamum yang kedua ada sebesar yaitu dengan mandi sedangkan buang air cara bersucinya dengan istinja wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air seseorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat nah sekarang kita ke tayamum tayamum adalah mengganti wudhu yang seharusnya menggunakan air menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih sekarang pengertian mandi apa sih mandi itu mandi adalah bersuci dengan air dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh sejak ujung kepala sehingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu sedangkan istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar maupun buang air kecil ada pun tata cara buang air besar atau kecil disimak ya 1. berdoa 2. masuk kamar mandi dengan kaki kiri 3. tidak bersuara 4. beristinja dengan tangan kiri 5. menyiram wc 6. cuci tangan 7. keluar kamar mandi dengan kaki kanan dan yang terakhir tadi 8. bisa dilihat sendiri ya itu tadi penjelasan sedikit dari bulan coba ya kalian ikuti dengan baik dan benar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati